Rumah tangga Rohimah dan suami barunya, pria asal Turki yang diisukan Goya. Hal ini karena kabar Rohimah pulang ke Indonesia sendirian. Diketahui Rohimah menetap di Turki setelah menikah dengan Zeki Bayrok Iskander. Rohimah adalah mantan istri dari komedian Kiwil. Sosok Rohimah kerap jadi sorotan karena tabiat Kiwil yang doyan kawin. Ini tampak dengan hati Rohimah yang kuat saat tahu Kiwil bermadu dengan Megi Wulandari. Sayangnya Rohimah tak tahan dan minta cerai. Setelah Megi Wulandari berpisah dengan Kiwil, akhirnya awal 2022 resmi Rohimah bercerai dari Kiwil. Lama menjadar Rohimah muncul dengan kabar mengejutkan lagi. Ia menikah lagi dengan seorang pria Turki. Makanya dia ikut menetap di Turki bersama suami barunya. Namun baru-baru ini muncul kabar Rohimah sedang dalam perjalanan pulang ke tanah air. Kabar ini disampaikan Eva Belishima yang juga mantan istri Kiwil lainnya. Yang bikin janggal Rohimah pulang ke Indonesia tanpa suami barunya. Dilansir dari tribunjatim.com. Melansir kanal Youtube Meet Not Official. Pada selasa 10 Mei 2022, Eva Belishima menyatakan Rohimah pulang ke Indonesia karena mau silaturahmi dengan keluarganya di situ. Di samping itu Eva Belishima mengatakan Rohimah berindukan anak-anaknya. Kalau bunda positif pulang ke Indonesia dalam waktu dekat. Intinya rindu saja sama Indonesia ya. Mungkin waktunya balik juga gitu. Karena planningnya akan bolak-balik lihat anak-anak. Mungkin dia pengen bersilaturahmi sama keluarga dan bermaaf-maafan bersama anak-anak. Itu momen-momen yang sangat dirindukan oleh bunda terang Eva Belishima. Karena tidak mikian Eva Belishima belum dapat memberitahukan alasan Rohimah akan pulang ke Indonesia tanpa mengajak sang suami. Padahal Eva yang dekat dengan Rohimah sebelumnya menjelaskan rumah tangga mantan istri pertama Kiwil itu baik-baik saja. Menurutnya rumah tangga seorang boleh saja bermasalah. Eva pun meminta agar Rohimah didoakan seandainya memang terjadi semacam pertengkaran atau hal sejenis lainnya. Namun sampai berita ini diturunkan belum ada kabar terbaru soal kondisi rumah tangga Rohimah dan Zeki Bayrok. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!